Intro Pengucapan adalah hal yang sangat penting dalam bahasa latin Pada umumnya, semua huruf mati dalam bahasa latin Diucapkan seperti dalam bahasa Indonesia Kita mulai dengan huruf C Huruf C diucapkan seperti huruf K dalam bahasa Indonesia Misalnya, untuk kata klarus Dibaca, klarus Kata kolo dibaca, kolo Hati-hati Kata keras dibaca Keras Namun, di depan huruf ini A, E, O, E, E, dan huruf I C Dibaca Tetap C Misalnya Kata Ini dibaca karena ada A, E Dibaca C Dis Kata Ini karena ini O, E Jadi ini O, E Dibaca Celum Tetap C Dan kata ini Dibaca Centum Tetap huruf C Dan Ini dibaca Cito Itu untuk huruf C Jadi perumunya Dibaca Seperti huruf K Dibaca C Menjadi K Di sini Ini kekecualian Di depan A, E Di depan O, E Di depan E, dan I C Tetap C Di depan A, E Huruf G Juga Dicapkan Seperti Huruf G Ini bukan nomor 9 Dicapkan Seperti Huruf G Dalam Bahasa Indonesia Misalnya Kata Gloria Tetap di ucapkan Seperti Gloria Agri Agri Dibaca juga Tetap Agri 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 Kekecualian Di depan Huruf E Dan huruf I G Diucapkan Menjadi Huruf J Misalnya Misalnya Ini dibaca Genus Atau kata Ini Dibaca Genus Atau kata Atau kata Ini Dibaca Ajar Berbeda Tadi Dengan Dengan Ini Ini Berbeda Disini Tadi Agri Tadi Disini Ajar Ada Huruf I Huruf Huruf E Di depan Di depan G Di depan N G Di ucapkan Menjadi NY Misalnya Dalam kata Ini Dibaca Ini A G NY Ini Dibaca Menjadi Anyus Misalnya Kata Ini Juga Ini Karena Ada kata Ini Menjadi Ma News Dan Lain Lain Selanjutnya Huruf S Diucapkan S Seperti Dalam bahasa Indonesia Misalnya Untuk kata Sol Dibaca Juga Sol Satis Dibaca Juga Satis Sis Dibaca Juga Sis Sum Dibaca Juga Sum S S S S Kalau di depannya Ada huruf ini S C Dan E Berubah menjadi S Y Seperti Syarat Dalam bahasa Indonesia S Kalau ada di depannya ini C Dan I Berubah menjadi Juga S Y Misalnya Ini huruf S S C E L U Dibaca C Celus Karena ada dua Ini C dan E Atau kata Ini Dibaca S 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 Seperti S 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 untuk huruf T dan I T dibaca juga T seperti dalam bahasa Indonesia tidak misalnya misalnya kata ini dibaca Tigris dibaca Timur Tigris, Timur dibaca Tiro tetapi kalau diikuti vokal dan tidak didahului oleh S maka T diucapkan T seperti saya sebutkan tadi misalnya tadi kita buat contoh ini misalnya ini menjadi S Y ini menjadi TS TS sehingga dibaca menjadi Sien Sien Sia Sien Sia atau karena di depan di depan T dan I ini tidak didahului oleh S ini adalah huruf N huruf N bang bang lalu kata misalnya M O T O dibaca atau kata misalnya misalnya ini A L T I O R dibaca menjadi Altsior karena tidak didahului T I tidak didahului oleh huruf S jadi dibaca menjadi MOTSIO Altsior begitu pelajaran untuk saat ini tentang huruf mati pengucapan huruf mati dalam bahasa latin sampai ketemu di pelajaran berikutnya tentang huruf hidup